Pada tanggal, pada setiap tanggal 9 Mei tiap tahunnya, di era Uni Soviet maupun di era Rusia sekarang, selalu diadakan perayaan Victory Day atau hari kemenangan. Jadi sebelum Uni Soviet bubar pun, di negara-negara Uni Soviet yang merupakan bagian dari Uni Soviet seperti Polandia, negara-negara bahkan Latvia, Lituania, Estonia maupun di Republik-Republik Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan dan Kazakhstan. Dan sama dengan juga di Ukraina ketika masih bergabung dengan Uni Soviet, selalu diadakan paradek Victory Day ini setiap tanggal 9 Mei. Jadi penanda tanganan menyerahnya Nazi Jerman ke pihak sekutu dalam hal ini Uni Soviet, Amerika, Inggris dan Perancis, diadakan pada tanggal 8 Mei 1945 malam di Berlin. Tapi pada waktu itu sudah masuk tanggal 9 Mei di kota Moskow. Jadi makanya Victory Day ini tiap tahun selalu diperingati setiap tanggal 9 Mei di Rusia. Jadi penyerahan ini diadakan sesudah Adolf Hitler, pemimpin Nazi, bunuh diri pada tanggal 30 April 1945. Dan pemerintahannya diserahkan kepada Panglima Angkatan Laut, yaitu Laksamana Kaldunis. Tapi akhirnya, pada tanggal 8 Mei 1945, Kaldunis memerintahkan seluruh Angkatan Perang Jerman untuk menyerah. Penyerahan ini dilakukan oleh General Wilhelm Keitel yang merupakan Panglima OKW Jerman atau Ober Panglima Angkatan Bersenjata Jerman Keseluruhan. Dia melakukan penyerahan ini ke Marsekal Georgi Zhukov yang merupakan General Paling Top Uni Soviet yang merupakan war hero atau pahlawan perang dari Rusia. Penanda tanganan penyerahan ini juga disaksikan oleh wakil dari Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Jadi memang sebelumnya tanggal 7 Mei juga sudah diadakan penyerahan kekuasaan oleh Jerman ke sekutu. Tapi untuk acara resminya dilakukan pada tanggal 8 Mei 1945 itu di Berlin, di sebuah gedung yang tidak hancur yang memiliki seorang bangsawan Jerman. Nah, tiap tahun selalu diadakan Victory Day ini di Uni Soviet dan Rusia. Dan khusus pada tanggal 9 Mei 2022 ini, Victory Day di Rusia ini syarat dengan makna. Nah, karena berbarengan juga dengan dua bulan lebih serangan Rusia ke Ukraina. Di mana pemimpin Rusia, Vladimir Putin, kemungkinan akan menyatakan suatu pernyataan yang cukup dramatis atau pidato yang sangat kuat. Kuat tentang bagaimana Rusia akan berperang terus di Ukraina dan berhadapan dengan NATO. Jadi demikianlah sekelumit tentang Victory Day atau hari kemenangan yang selalu dirayakan di Rusia. Sebagai bentuk sukacita atas berakhirnya Perang Patriotik Raya atau The Great Patriotic War yang menelan korban 20 juta lebih penduduk Uni Soviet atau Rusia. Selama pendudukan Nazi Jerman di Rusia sampai akhirnya bisa pasukan tentara merah menaklukkan Berlin pada Mei 1945.